Halo sahabat inspirasi news, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIP resmi memutuskan mundur dari pemilihan kepala daerah atau pilkada di Sumatera Barat. Hal ini setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Mulyadi dan Ali Mughni yang diusung oleh BDIP telah mengembalikan mandat ke Partai Besutan Mekawati Soekarno Putri itu. Mulyadi, Ali Mughni saat ini diusung oleh Demokrat dan PAN, keduanya mengembalikan mandat akibat dari ucapan Puan Maharani soal warga sumber dan Pancasila. Terkait itu, tokoh Papua, Chris Wamea, berharap semoga ke depan tidak ada BDIP dalam pilkada-pilkada di tanah air. Kader Demokrat ini menilai BDIP sebagai sumber masalah. Akhirnya pilkada sumber tanpa BDIP. Semoga suatu saat Indonesia juga tanpa BDIP, biar Indonesia bebas dari buzzer, narasi-narasi pecah belah, politik pencitraan, politik dinasi dan oligarki. Tulis Wamea di Twitternya Minggu 6 September. Dan tidak ada lagi yang mau utak-atik Pancasila. Indonesia aman dan damai, sambungnya. Sebelumnya, Puan Maharani mengumumkan nama mulia di Alimughni di pilkada sumber. Puan berharap pasangan yang didukung BDI berjuangan bisa memenangkan pilkada di ranah Minang. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, kata Puan. Ucapan ini mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Seolah warga sumber tidak mendukung Pancasila. Puan didesak minta maaf. Dia dianggap telah melukai masyarakat Minang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!